Ketika bulu sudah mulai rontok, cabut satu dua layang jatuh ke bawah, itu yang pertama Selamat pagi teman-teman kejamannya Pagi hari ini saya berada tetap di rumah dalam satu ruangan Dengan burung-burung, burung murai batu Jadi dalam satu ruangan ini ada banyak sekali, sekitar 25 gajoran ya berada disini Sebelum saya lanjut, untuk teman-teman informasi giveaway mungkin nanti malam ya Semoga lancar, karena kemarin saya minta maaf ada penundaan, ya ada gagal teknis gitu Oke langsung saja, semoga teman-teman semua sehat selalu Jadi disini adalah tempatnya murai batu gajoran-gajoran semua Dan rata-rata disini udah jadi ya Nah disini ini ada beberapa ya Jadi beli murai batu itu tidak semulus yang kita harapkan Kalau saya sendiri saking banyaknya itu teman-teman Disini ketika dapat itu ya ada beberapa juga yang mabung, walaupun bulu baru kayak gitu Kenapa? Ya mungkin perpindahan tempat, ya stress, dan perpindahan settingan makanan kayak gitu Nah, cara saya mengatasinya bagaimana kayak gitu? Ya hampir sama dengan throttle teman-teman ketika mabung kayak gitu Jadi ketika mabung itu pernah saya buat konten beberapa kali juga Tapi ini juga untuk menambahi kayak gitu Banyak sekali teman-teman juga yang membuat konten memiliki patuan masing-masing untuk memabungkan murai batu Secara lancar, secara aman, dan jadinya supaya bagus itu bagaimana Tapi tujuan kita ya sama kayak gitu Supaya burungnya cepat mabung dan jadi bagus kayak gitu Jadi disini burung-burung yang mabung yang pertama ya karena throttle udah mulai mengatasi bulu Burung yang stress atau burung yang pokoknya burung semuanya yang jadi mabung itu tadi Nah, cara ngatasin yang pertama teman-teman Ketika bulu udah mulai rontok, cabut satu dua le yang jatuh ke bawah Itu yang pertama saya bersihkan kandang kayak gitu Udah penjemuran, udah pemandian kayak gitu Kalau mau dimandikan ya udah mandi terakhir kali kayak gitu Kalau setelah itu jaga kebersihan dan dikrodong banyak gini F Ya dikrodong tujuannya supaya nggak stress gitu tadi Banyak gini F supaya nutrisinya tercukupi Kalau nutrisinya tercukupi nanti mabungnya juga cepat Dia sehat, terus dorong ekornya juga mabung-mabungnya bulunya juga lebih panjang kayak gitu Dan jaga kesehatan ya jaga kesehatan termasuk tadi Perawatan tadi dikrodong banyak gini F Karena kalau nggak dikrodong bulunya yang coba itu yang merasa dingin ya itu Banyak gini F Terus yang lebih penting lagi dimastering Jadi seperti di samping ini teman-teman Ini yang sebelah sini nih Yang sebelah sini teman-teman ya Yang sebelah sini nih ada tiga murah batu ini Ini posisinya mabung-mabung Tapi dia masih ngacor kayak gitu Pertanyaan teman-teman murah batu saya masih ngacor Nggak apa-apa asalkan nggak didu Jadi disini temannya itu panggah atau tetap Ini tetap, ini tetap Ini sekor panjang noktah kemarin Yang bokeh orang nggak jadi Ternyata mabung Ini juga mabung, ini juga mabung Nah kalau udah dia bersanding gitu Saya kasih masteran di senggang-senggangnya sini Di sela-selanya saya kasih masteran Udah kayak gitu aja teman-teman Ya memang ada banyak sih Pernah sebah juga Untuk channel-channel sebelah Murah batu mabung itu harus dinolkan Nggak usah dikasih EF kayak gitu Ya tujuannya sih sama Nah tapi nggak sealiran ya Karena apa? Untuk baris bawah aja Murah batu yang mabung itu wajib Nutrisinya kita penuhi Jadi kalau misalkan Tanpa EF Dengan pur mahal Kayak gitu Seperti super feed Seperti pur nutrisi tinggi lainnya Seperti Rajikan kita Kayak gitu Itu nggak apa-apa Tapi kalau misalkan Tanpa EF Purnya itu pur murahan Pur harga Rp 5.000-8.000 Kayak gitu Ya pastilah Nyepung kruk Burungnya pastilah Nanti sakit Bisa-bisa juga kematian Kayak gitu teman-teman Intinya Teman-teman Apa ya Harus memenuhi nutrisinya tersebut Kayak gitu Kalau udah kayak gini Jadi disini ini Nggak ada yang namanya Segel mabung Jadi kita Kadang-kadang Beli Yang orang nggak bisa mabungin Udah stress itu Udah ampun Ditaruh disini aja Kita proses Kayak gitu Juga mabung-mabung sendiri Kayak gitu teman-teman Jadi jangan panik Yang intinya nutrisi tercukupi Burungnya nggak stress Jaga kebersihan Itu aja Pasti jadinya Badi Jadi bagus Oke teman-teman Pagi hari ini Video singkat dari saya Semoga bermanfaat Jadi Konten mabung mungkin berulang kali Tapi banyak sekali teman-teman Yang sulit mencari videonya Jadi itu tadi Memabungkan burung Alah agen burung tulang abu Nggak usah pusing-pusing Pokoknya dirawat tadi Jaga kebersihan Nutrisnya tercukupi Dikrobong full Dimasteri udah Itu aja Dua bulan Pasti udah Bulu baru semua Nah ada sedikit tambahan lagi Untuk mabung Yang mabungnya Membandel Atau sulit mabung Nah burung yang seperti ini Bisa dialami oleh burung mabung Burung kacer Dan burung-burung lainnya Biasanya burung pemakan serangga Kenapa demikian Ya karena itu tadi Ketika dia stres Juga menghambat Asupan gisi yang kurang Juga menghambat Kesehatan yang menurun Juga menghambat Kayak gitu teman-teman Jadi Penyebabnya Banyak sekali Kayak gitu Nah Disini Burung yang gagal Atau sulit mabung tadi Ada beberapa tip yang pernah saya lakukan Dan Selalu berhasil Kayak gitu Nah caranya bagaimana Yang pertama Teman-teman Menggunakan Terapi air kelapa Kayak gitu Jadi yang pertama Burung tersebut Ketika panas Kayak gitu Sekitar jam 10 pagi Kita mandikan air kelapa Sampai basah Kuyuk Sampai tembus kulit-kulitnya Kalau udah kayak gitu Diangin-anginkan Nah Kalau udah diangin-anginkan Kering Kita lakukan sekali lagi Pemandian air kelapa Seperti sebelumnya Setelah semuanya mandi Atau basah kuyuk Atau semua kering Kalau setelah itu Kita sudahi Kita hangatkan sebentar Nah Setelah dihangatkan sebentar Ini sayang sekali Gak ada Prakteknya Gak ada cocok Gak ada burung yang Gagal mabung Karena disini Temen-temen Semuanya mabung lancar Oke Saya lanjut Jadi setelah dimandikan itu Udah kita taruh tempat tenang Kasih EF banyak Nah EFnya ini Supaya lebih cepat mabung ini Biasanya Saya legokan Kepada burung yang bandel ini Kasih keroto Sama susu bubu Nah Susu bubu itu Karena mengandung gisi semua Jadi burung-burung yang sebelumnya Kehilangan enzim Untuk pertumbuhan bulu Nanti akan tumbuh lagi Temen-temen Kayak gitu Kayak gitu Susunya Seperti apa Jadi saya biasanya Menggunakan susu bayi Susu murni Kayak gitu Jadi jangan Susu-susu yang Bermerek-merek Gak jelas ya Gak jelas ya temen-temen Kayak gitu Intinya cari aja Susu murni Kayak gitu Karena apa Kalau susunya gak bermerek Yang gak jelas Itu dalarnya tepung Tapi bukan susu Nah temen-temen Saya gak mau sebutin merek Pokoknya cari aja Susu bayi Yang murni Itu tadi temen-temen Diaduk sama keroto Terus Lakukan pagi dan sore Agak diperbahnya Nanti lihat Setelah Hitungan minggu Pasti ada yang mulai rontok Kalau udah mulai rontok Lakukan seperti itu Terus Kayak gitu Karena susu itu Kita lakukan Sampai Dorong ekor tutas Itu bisa membuat Ekor semakin panjang juga Jadi lakukan kayak gitu Sampai burungnya Berhasil mabung Kayak gitu Karena apa Bahan Salah satu bahan Dari For molting Atau obat molting Itu adalah susu Temen-temen Kayak gitu Oke temen-temen Lakukan seperti itu Kurang lengkapnya Nanti lihat di channel saya Sebelumnya Ada video tentang Pemberian susu bubuk Ya temen-temen Bisa cari di channel ini Oke Sekian dulu videonya Dan Ada tambahan lagi Jadi Kemarin juga Ada temen-temen yang Bulu saya Bulu murebatu saya ya Itu mabung Satu dua Udah mulai rontok Itu tapi Bulunya Bulunya Bulu baru Kayak gitu Nah Perlakuannya Sini Yang beda Bulu baru Dengan bulu lama Kayak gitu Jadi Kalau saya Misalkan Ada bulu baru Itu sulam Karena stress Itu temen-temen Itu gak perlu dilakuin Kayak saya tadi Gak apa-apa Karena apa Ya itu tadi Ketika kita lakuin Misalkan dia Stress Perubahan Kita baru beli Bulu baru ya Temen-temen Setelah Itu ya Perlakuan Langsung disetting Seperti sebelumnya aja Jadi Kalau misalkan Dia berhenti Berhenti mabung ya Temen-temen ya Posisinya Dia berhenti Sulam tadi Itu Bulunya akan Tumbuh lagi Dan bulu baru tadi Temen-temen Jadi Cuma sulam saja Biasanya seperti itu Tetapi Kalau misalkan Sayangnya Sudah kusam Sudah agak lama Sudah separuh permainan Ya Saya lakukan Pengerobukan tadi Supaya mabung total Kayak gitu Kalau misalkan Tidak lakukan Pengerobungan Apa bisa Kalau misalkan Temen-temen tujuannya Misalkan Istilahnya Misalkan tujuannya Tidak pengen dimabungkan Padahal Bulunya udah mulai rontok Kayak gitu Tapi kalau menurut saya itu Nanti malah Bulunya kurang bagus Suatu misal Temen-temen Pernah dapat Mureh batu Jadi Bulunya baru-baru Tetapi ada berapa Lai itu Bulu yang tidak baru Tadi Itu tadi temen-temen Efeknya Jadi karena Apa ya Biasanya disengaja Mabungnya disetap Dengan perawatan tetap Kayak gitu Tetapi ya itu tadi Keindahannya kurang Kayak gitu Makanya nanti Biasanya dia mabung itu Mabung Tidak normal juga Jadi yang mabung itu Cuma bulu-bulu Yang udah lama Kayak gitu Atau Kembali sulang lagi Jadi Untuk tambahan saya ini Kalau misalkan Dimabungkan Ya langsung Langsung saja Proses tadi Kalau mau disetap Ya settingannya Ditetapkan Tetapi kerambah Jumur dan lain sebagaini Itu nanti Akan menghambat Mabungnya burung tersebut Temen-temen Oke temen-temen Itu tadi Sebetulnya Perawatan burung Mabung itu Seperhana Tapi Ya memang Apa ya temen-temen Ya Patoan kita itu Mungkin Hampir berbeda-beda Kayak gitu Temen-temen Bisa ngambil Ya terserah yang mana Kayak gitu Itu tadi Cara kita Untuk memabungkan burung Dan udah kita lakukan Pertama-tahun Gak ada masalah Kayak gitu Temen-temen Oke Sekian dulu Videonya Sampai jumpa Semoga semuanya Sehat selalu Salam Hidamannya Dari Tulung Alkohol